Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelum sampai di kebun saya kita singgah dulu di tante adiknya mama saya kebetulan dia di apa sawahnya lagi jaga burung jadi karena tadi malam tidak kita sempat ketemu jadi kita singgah kebetulan kita bawa oleh-oleh oleh-oleh satu beliau dibelikan di tanah abang Jakarta ini ada anak-anak adik kandung daripada bapak saya bapak saya saudara satu mama satu satu bapak empat orang kalau yang beda mama lima orang jadi sembilan orang saudara bapak lima orang tiga jadi kaki saya istrinya tiga ini jalan PC ke sana guys kita singgah silaturahmi sebelum pulang tersempatkan untuk silaturahmi karena tadi malam tak ketemu ini guys sawahnya ini sawahnya ini beras jenis beras puluk mandoti ini adalah beras anwa permusawa karena kebetulan dia punya pilihara ikan di kolam-kolam ini ada dan sambil memilihara ikan emas ikan mujair tapi yang lebih banyak adalah ikan emas ditanami padi ini guys nah ini jalanan BC tidak apa-apa ini kolam ikannya ikan emas ada dibawa nah itu kampung dibawa jadi saya tadi naik motor medannya licik sekali untuk mencapai ke sini kurang lebih 500 menit kemudian kebun saya di atas itu yang ada awan-awan sebentar kita lanjut pergi lihat cengke dulu itu 15 menit lagi ini guys kita berjalan di atas kolam ikan ini kalau saya tidak salah ini milik dia punya anak sepupu saya yang ketua kelompok ini milik kelompok tani buntu mandoti buntu mandoti salukanan ini dibantu dari pemerintah daerah kalau saya tidak salah ini dulu ini cengkehnya ini cengkehnya tempat 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 ikannya tapi lagi lagi tidak ada bibitnya penyaringan air oh tidak ada bibit ikannya sudah sudah ditebar di di kolam ini di bawah ini ada ikan emas guys ada ikan emas biasanya kalau sudah padi ini sudah menguning sudah dipanen biasa juga orang panen ikan sayangnya saya datang tidak pas tidak tepat waktu itu kemudian mendadak juga biasanya kalau saya pulang sebelum corona itu kita makan ikan emas di sawah-sawah nasya Allah guys nah cengkehnya ke atas itu bang sampai ke atas cengkehnya kurang lebih 300 pohon dia punya cengkeh yang kakak sepupu nah itu kebun yang di atas yang bersih itu adik saya punya di atasnya baru saya yang bersih itu ini tante saya ye ini guys kiriman sudah saya bawa nah demikian mudah-mudahan video ini berguna jangan lupa like, subscribe, dan komen semikian salam seterus salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh